Sang Sabda Menyapa Renungan Harian Senin 3 Juli 2023 Disusun dan dibawakan oleh Frater Bernard Verang Selamat Mendengarkan Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Sebelum memulai renungan kita pada hari ini Marilah kita mengawalnya dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putera dan Ruh Kudus Amin Renungan kita pada hari ini berjudul Ketika Iman Ditantang Salam Sang Sabda Bapak Ibu Saudara Saudari Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Penginjil Yohanes pada hari ini Mengisahkan tentang Yesus menampakkan diri kepada para muridnya Tetapi Thomas salah seorang murid dari murid Yesus Tidak percaya mendengar cerita dari para murid mengenai penampakan Yesus Sebelum ia melihat lupa Yesus Yesus hadir membuka hati dan pikiran Thomas yang kurang percaya menjadi percaya Thomas adalah orang yang tidak mudah percaya Hal ini berkaitan erat dengan nalar dan logika Pendati Sebelumnya Yesus mengatakan kepada para muridnya Termasuk Thomas Perihal Penderitaan dan kebangkitannya pada hari ketiga Tetapi bagi Thomas Hal ini tidak bisa diterima begitu saja Tanpa adanya bukti nyata Kesalahan Thomas ialah ia tinggal bersama Yesus Tetapi ajaran Yesus tidak dihayati Ia mengaku murid Yesus Tetapi hatinya sangat jauh dari Yesus Dan ia tidak mengalami kehadiran Yesus Sebagai teman yang paling akrab Serta setia menyertainya Keraku-raguan dan ketidakpercayaan Thomas Menjadi cerminan bagi kita Untuk memperlihatkan kebutaan mata batin Dan kedangkalan iman Karena Seringkali kita kurang menyadari Hadiran Tuhan dalam hidup kita Ia bersemayam dalam hati kita Ia hadir dalam diri orang-orang yang berada di sekitar kita Yang kita jumpai setiap hari Tetapi Seringkali kita meragukan kehadirannya Dalam hidup kita Dan kita meragukan orang-orang yang berada di sekitar kita Berpersangka buruk Dan mencerugai kehadiran mereka Bapak ibu, saudara-saudari Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Di zaman yang serba rasional saat ini Orang melihat hal-hal yang berkaitan dengan iman Sebagai hal yang tidak masuk akal Sehingga Banyak orang meninggalkan imannya Karena orang meninggalkan imannya Maka kita bisa lihat Begitu banyak persoalan yang terjadi Yang melanda kehidupan manusia modern saat ini Eksistensi iman dipertentangkan relevansinya Kita sebagai umat beriman Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan beriman teguh Kepada Kristus Ataukah ada keraguan dan ketidakpercayaan Yang mengalangi kita Untuk percaya kepada Kristus Seperti ungkapan Santo Thomas Aquino Ia mengatakan bahwa Hanya iman yang menolong budi Karena indera tak mencukupi Artinya Imanlah yang membantu akal budi manusia Untuk menerima hal-hal yang kadang sulit dijelaskan Dengan akal budi manusia Marilah Kita berpegang teguh pada iman kita Agar tidak mudah jatuh pada godan-godan duniawi Yang dapat menghancurkan Dan menyesatkan kita Semoga Kemulian kepada Bapak Dan Putera dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin